Sementara itu saudara, demi mendukung suksesnya pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo terus mempercepat perekaman KTP elektronik. Tak hanya warga wajib pilih, perekaman KTP elektronik dilakukan bagi warga yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Siswa usia 17 tahun dan siswa yang gena berusia 17 pada 14 Februari 2024 di SMA Negeri 1 Gorontalo antusias melakukan perekaman KTP elektronik pada Rabu 29 November 2023. Perekaman KTP elektronik dilakukan langsung petugas dari Dukcapil Kota Gorontalo. Selain dari SMA Negeri 1, beberapa siswa SMA sederajat juga ikut bergabung melakukan perekaman EKTP. Tentunya sangat menunggu hasil dari pemotretan tadi dan ya Alhamdulillah sekarang sudah memiliki kartu identitas. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Provinsi Gorontalo, Amran Pahrun mengatakan perekaman EKTP ini dilakukan secara masif sebagai bagian dari dukungan pemerintah agar semua wajib pilih di Gorontalo dapat memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Amran Pahrun menyebut hingga kini perekaman EKTP di Gorontalo telah melampaui target nasional sebanyak 99,4 persen lebih. Total masih tersisa 3 ribuan warga yang belum melakukan perekaman EKTP dari 27 ribu yang ditargetkan. Dari 3 ribu yang belum melakukan perekaman terbanyak dari usia sekolah. Jadi saya kira dalam rangka mendukung ya optimalisasi persiapan pelaksanaan pemilu 2024 pada 14 Februari kami ya Jaran Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota bersinergi untuk melakukan percepatan-percepatan perekaman. Antara lain misalnya hari ini di kota Gorontalo kita fokus di SMA 1 Gorontalo tetapi di sekolah ini ada beberapa sekolah yang tergabung, yang terdekat ya. Misalnya ada SMA 7, ada SMA 5, SMA 4. Tujuannya adalah tiada lain untuk percepatan perekaman. Kemudian ternyata situasi sini domisilinya variatif. Ada yang tinggal di kota, ada yang di luar kota Gorontalo. Tapi karena kami sudah bersinergi, jadi provinsi dan kota Gorontalo semuanya insya Allah kita rekam, kita layani sampai target semuanya terpenuh. Selain melakukan perekaman EKTP, petugas juga melayani aktifasi KTP digital bagi guru dan pegawai sekolah. Agar semua warga bisa terlayani dalam perekaman EKTP, petugas Dukcapil Kabupaten dan Kota di Gorontalo akan menjemput bola. Melakukan perekaman hingga kekelurahan bahkan akan mengunjungi langsung warga penyandang disabilitas dan lansia. Dehimbau kepada warga yang belum melakukan perekaman EKTP agar segera mendatangi kantor Dukcapil terdekat atau menginformasikan kepada pemerintah di tingkat paling bawah untuk segera mendapatkan pelayanan.